Halo Bola Sporter, ketemu lagi dengan Ilmister, iseng ngobrolin misteri sepak bola. Yah, Bola Sporter, tim Nas Indonesia sudah dipastikan mengetahui lawan-lawan yang akan mereka hadapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Dalam drawing yang dilakukan hari Kamis, tanggal 27 Juni, tim Nasional Indonesia diundi masuk ke grup C. Grup C, ini kemudian heboh lah, pencinta sepak bola di tanah air heboh, karena grup C ini ternyata kemudian menjadi grup maut atau grup neraka gitu ya. Karena di sini berkumpul selain Indonesia itu ada Jepang, kemudian ada Arab Saudi, dan juga ada Australia. Jepang ini masuk dari pot 1, kemudian Australia masuk dari pot 2, sedangkan Arab Saudi masuk ke pot 3, dari pot 3. Indonesia sendiri ada di masuk dari pot 6. Kemudian dua tim lainnya adalah Bahrain dari pot 4 dan China dari pot 5. Ini komposisi grup C ini kemudian disebut-sebut sebagai grup maut, grup neraka, atau grup of death gitu ya. Tapi bisa dimengerti, karena Ilmester juga melihat begitu Bola Sporter. Kalau kita lihat ini Indonesia mungkin dalam drawing di hari Kamis tanggal 27 Juni itu memang kurang beruntung, karena ternyata tim-tim yang dari pot lain itu ternyata adalah yang terpilih masuk ke grup C-nya. Grup C-nya Indonesia ini adalah tim-tim yang paling kuat di pot mereka masing-masing ya. Kalau kita lihat dari ranking FIFA. Jepang misalnya, Jepang itu ada di ranking FIFA nomor 17. Mereka di pot 1 itu bersama Korea Selatan dan juga Iran. Dan Jepang ini adalah tim dengan peringkat FIFA paling tinggi di pot 1 itu. Si Korea Selatan dan Iran itu ada di bawahnya Jepang. Begitu juga dengan Australia. Australia adalah tim terkuat di pot 2 kalau kita melihat ranking FIFA. Begitu juga dengan Arab Saudi di pot 3. Hanya Bahrain ya, Bahrain yang bukan merupakan tim terkuat di pot 4. Tapi China juga tim terkuat di pot 5 kalau melihat ranking FIFA. Artinya, dari 5 lawan Indonesia, 4 itu adalah tim terkuat di potnya masing-masing gitu. Bayangin, bagaimana mengerikannya grup yang dihuni oleh Indonesia ini. Kemudian, Ilmister juga melihat bagaimana rekam jejak tim-tim ini ya di kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana, apakah mereka mampu lolos ke Piala Dunia. Nah, ini yang menakutkan adalah Jepang, terutama Jepang, Australia, dan Arab Saudi memang sudah langganan. Langganan lolos ke putaran final Piala Dunia. Jepang dari 98, dari 6 edisi terakhir itu mereka nggak pernah absen di Piala Dunia, di putaran finalnya. Kemudian, Australia. Australia sejak masuk AFC tahun 2005, mereka juga selalu lolos ke Piala Dunia dalam 5 edisi ya. Dari 2006 gitu. Kemudian, Arab Saudi. Arab Saudi dari 8 edisi terakhir Piala Dunia, mereka hanya 2 kali absen. Mereka 6 kali tampil di putaran final Piala Dunia. Kalau Bahrain ini memang belum pernah lolos ke Piala Dunia. Kemudian, China hanya sekali tahun 2002 ya lolos ke putaran final. Indonesia juga pernah sekali. Tapi, ya kita semua tahu lah waktu itu kita masih dengan nama Hindia Belanda tahun 1938, udah lama banget. Ya bisa dikatakan praktis Indonesia mungkin belum pernah lah lolos ke putaran final Piala Dunia sebagai negara sendiri gitu ya. Tapi, 3 negara ini, Jepang, Australia, dan Arab Saudi ini, kalau melihat rekor mereka ya, 3 tim ini harusnya lolos nanti ke Piala Dunia 2026 gitu ya. Jatah mereka tuh lolos gitu. Artinya, salah satu dari mereka, atau mungkin lebih dari salah satu dari mereka akan mengejutkan karena mereka harus lanjut ke putaran keempat. Karena kalau mereka tidak finish di peringkat 2 besar, mereka kan akan lanjut ya ke putaran keempat. Tapi, ya kalau melihat rekam jejaknya di Piala Dunia, ya itu tadi. Dengan latar belakang itu, harusnya Jepang, Australia, dan Arab Saudi ini adalah 3 tim yang, 3 dari tim-tim yang akan mewakili Asia di Piala Dunia nanti. Ini lawan-lawan yang akan dihadapi oleh Marcelino Feridan dan kawan-kawan ya. Jadi, wah ini grup yang benar-benar sulit kalau menurut Ilmister buat tim nasional Indonesia. Bahkan, kalau kita melihat target pelatih Sintayong yang ingin berharap Indonesia bisa finish di 4 besar, kemudian lanjut ke putaran keempat, itu juga target yang cukup sulit juga, cukup berat untuk dipenuhi. Karena dengan 3 tim ini, Jepang, Australia, Arab Saudi, kemudian juga dengan 2 tim lain, Bahrain dan China yang di atas kertas juga kualitasnya lebih bagus daripada kita. Ini memang cukup berat ya perjuangan dari tim nasional Indonesia nanti. Kemudian juga Piala Asia di 2023 kemarin ya, Piala Asia kita tampil kemarin itu juga memperlihatkan bahwa kita juga masih cukup tertinggal dari negara-negara top Asia. Kita pernah menghadapi Irak, kita pernah menghadapi Jepang di Piala Asia, kita kalah terus. Melawan Irak juga 2 kali di, apa namanya, di kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua juga kita selalu kalah. Kemudian kita pernah kalah telak juga dari Australia di babak 16 besar Piala Asia. Dan kemenangan kita cuma atas Vietnam, cuma atas Vietnam di Piala Asia, kita menang lagi 2 kali melawan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia dan juga melawan Filipina. Artinya kemenangan-kemenangan kita memang baru didapatkan dari tim-tim ASEAN gitu ya, bukan tim Asia. Karena kalau tim Asia kita masih, rekor kita masih tidak terlalu baik. Tapi ya namanya sepak bola apapun bisa terjadi ya, ini bagusnya sepak bola. Kita tidak akan bisa memprediksi secara pasti apakah Indonesia akan kalah nanti, kalah 6 kali gitu ya dalam 6 pertemuan melawan Jepang, Arab Saudi dan Australia kita tidak tahu. Tapi yang jelas ini sebuah tantangan yang sangat berat buat Sintayong dan pasukannya. Dan kita harapkan tentu saja squad Garuda bisa tampil baik ya. Ini aja deh kalau Ilmister bilang bisa mendapatkan poin aja deh di grup ini deh. Dan juga mungkin jangan sampai jadi juru kunci kelasmen deh. Itu udah memuaskan banget kalau buat Ilmister ya. Karena kalau melihat komposisi grupnya ya, kita bahkan peringkat 4 pun mungkin cukup berat buat-buat kita. Karena 3 posisi teratas kalau menurut Ilmister ya udah punya Jepang, Australia dan Arab Saudi. Kita jadi tinggal bersaing dengan Bahrain dan China untuk memperbutkan peringkat keempat. Tapi ya itu tadi, Bahrain dan China juga kan ya kualitasnya juga rasanya di atas kita gitu. Jadi ini tantangan yang sangat berat. Squad Garuda pasti membutuhkan dukungan bola sporter dan semua sporter Indonesia ya ketika terutama kita main di kandang nanti. Nanti di bulan September kita akan mulai bertanding tanggal 5, tanggal 10. Tanggal 5 kita bertandang dulu ke Arab Saudi, kemudian tanggal 10 kita akan menjamu Australia. Dua pertandingan pertama itu. Langsung menghadapi 2 dari 3 tim terkuat di grup C ini. Kita doakan tentu saja ya buat Squad Garuda. Semoga bisa melalui dengan baik. Semoga bisa ya menampilkan permainan yang mengesankan lah. Sehingga Jepang, Australia dan Arab Saudi itu nanti pulang dari Indonesia itu merasa Waduh, kita habis melawan tim kuat nih gitu ya. Jangan sampai mereka dibuat mudah lah hidup mereka. Apalagi kalau lagi main di sini. Gimana bola sporter? Komentar kalian melihat Indonesia berada di grup C. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Apakah kita punya peluang untuk menerai tiket langsung misalnya? Peringkat kedua mungkin? Dua besar atau kita bisa empat besar untuk lanjut ke putaran keempat? Silahkan kasih komentar ya. Dan jangan lupa ikuti terus perkembangan tim nasional Indonesia di website bolaspot.com dan subscribe juga nih akun Youtube bolaspot.com supaya ketemu terus dengan ilmister ya. Sampai jumpa dengan video ilmister berikutnya. Salam bola sporter. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Terima kasih sudah menonton.